Pemisah 4 orang kawanan begal ditangkap petugas Satreskim Porsek Ciparai, Kabupaten Bandung. Para pelaku melakukan kejahatannya pada dini hari di jalanan yang sepi dan menyasar warga yang akan pergi ke pasar. Pelaku yang membawa senjata tajam tidak segan melegai korbannya jika korban melawan. Para pelaku ini berinisial RH, WJ, AF, dan DI. Keempat orang ini merupakan pelaku begal yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Bandung. Keempat pelaku berhasil ditangkap petugas Satres Krim Porsek Ciparai setelah seorang korban melapor bahwa kendaraan roda 2 yang dicuri dengan cara dipepet sembari mengancungkan senjata tajam oleh pelaku akan dijual melalui media sosial. Dalam aksinya para pelaku selalu membawa senjata tajam dengan tujuan agar korban takut. Para tersangka biasanya mengincar pengendaraan roda 2 yang akan pergi ke pasar dan melintas di jalanan sepi. Hasil kejahatannya digunakan untuk berfoya-foya bersama teman-teman. Menurut Kapolsek Ciparai AKP Asep Dedi berdasarkan pengakuan para pelaku, aksi begal sudah dua kali dilakukan yakni di kawasan Ciparai dan Balai Endah. Aksi para tersangka di Balai Endah dengan korban seorang ibu-ibu mengakibatkan korban luka di bagian punggung karena melawan saat pelaku hendak mengambil kendaraan korban. Awal mulanya pada saat untuk yang begal, terutama yang 165, itu dilakukan oleh dua orang. Dan ada dua TKP pembegalan, yang pertama di Parai, di Padpasar, yang kedua di Balai Endah, di wilayah hukum Balai Endah. Sementara yang dapat kita cita dari pertara 165 begal, satu pendarahan unit, merek bid, pendarit, sementara untuk yang satu lagi, tersangka menjualnya secara online dengan COD-an. Sementara untuk yang para ibu gelap, Alhamdulillah untuk barang bukti belum terjual. Selain menangkap empat pelaku begal, petugas pun mengamankan barang bukti berupa dua senjata tajam dan empat kendaraan roda dua hasil kejahatan para pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku terancam hukuman 12 tahun kurungan penjara karena disangka melanggar pasal 365.